Terima kasih telah menonton! Siapapun, tolongin Sobat Otan ini! Nyawanya bisa terancam kalau nggak segera masuk ke air! Sabar ya, teman! Otan segera cari bantuan! Nah, itu dia! Amang, ayo cepat sini! Tolong Sobat Otan! Wah, 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 wah! Kok malah berontak sih? Tenang dong, Sob! Jangan salah paham! Si paman ini mau nolongin kamu! Ayo, paman! Segera kembalikan ke air! Akhirnya kamu selamat! Otan jadi tenang deh! Terima kasih banyak, amang! Teman, sekarang Otan lagi jalan-jalan di Balai Budidaya Air Tawar di Mandiangin, Kalimantan Selatan nih! Kita kenalan dengan Sobat-Sobat Otan yang ada di sini ya! Hmm, kita mulai dari yang nyasar ke darat tadi deh! Teman di rumah ada yang pernah lihat? Betul, namanya ikan papuyuh, alias ikan betok! Si papuyuh ini bisa dicumpai di wilayah Asia Tenggara, Tiongkok sampai India! Ia menghuni perairan air tawar seperti sungai, resawahan, dan rawar-rawar! Sobat Otan ini jumlahnya masih cukup banyak di alam! Tapi karena permintaannya cukup tinggi, ikan papuyuh pun mulai diburidayakan! Cie, laris manis nih! Nah, semuanya bermula dari sini, teman! Kakak-kakak ini lagi sibuk pilih-pilih indukan ikan papuyuh yang sudah cukup umur, yakni berusia satu tahun! Meskipun sudah dewasa, ukuran mereka ya memang hanya segini, paling besar kurang lebih 20 cm. Selanjutnya, induk akan disuntik dengan hormon untuk mempercepat pematangan telur. Kalau yang badannya lebih besar ini, sudah pasti papuyuh betina! Tuh, lihat! Ia simpan telur di perutnya! Pinter-pinter nih papuyuhnya! Nggak ada yang nangis saat disuntik! Kemudian, indukan ini dipindahkan ke dalam bak khusus. Perbandingan jumlah betina jantan adalah 4 banding 1. Nah, selanjutnya kita biarkan hidup papuyuh selama satu malam untuk memecah. Jangan diganggu ya! Eh, sudah ada telurnya tuh! Biarpun tubuhnya kecil, tapi satu ekor mama papuyuh bisa hasilkan telur hingga 14.000 butir loh! Wih, banyak banget ya! Dan dalam waktu 24 jam, telur-telur ini sudah menetas menjadi larva. Lucu banget ya! Lucu banget ya! Badannya masih transparan! Kalau masih kecil seperti ini, mereka belum diberi makan! Selamat datang ke dunia, dede-dede papuyuh! Ikan puyuh mampu merayap naik dan berjalan menggunakan tutup insang yang dapat dimegarkan. Tekstur tutup insang yang seperti gigi tajam ini berguna sebagai kaki depan. Kemampuan ikan puyuh untuk berjalan didukung oleh gerakan ekornya, sirip dada, dan tutup insang yang keras. Ikan puyuh Ikan puyuh termasuk ikan yang agresif, karena mampu berjalan di daratan hingga sejauh 2 sampai dengan 3 meter. Wih, hebat ya sobat otan yang satu ini! Selain itu, ikan puyuh juga memiliki kemampuan bernafas yang hebat, teman! Sobat otan ini dalam keadaan normal di dalam air pakai insangnya untuk bernafas. Namun dalam kondisi ekstrim, ia akan pakai organ labirin yang ada di dalam rongga kepalanya. Dengan tambahan alat ini, ia dapat ambil oksigen langsung dari udara. Alat ini sangat berguna apabila ikan puyuh mengalami kekeringan dan harus berpindah ke tempat lain yang masih berair. Tuh, lihat kemampuan berjalannya ikan puyuh. Benar-benar perjuangan yang dilakukan oleh ikan puyuh untuk berpindah ke tempat yang berair. Ayo, puyuh! Kamu pasti bisa! Sedikit lagi! Ayo, semangat! Hore! Kamu berhasil, puyuh! Kamu memang hebat! Seger banget pastinya si puyuh. Sehabis berjuang penuh keringat, akhirnya berhasil mendapatkan air. Luar biasa! Otan jadi terharu sama perjuangan kamu. Uuuuh! Uuuuh!